Waktu liburan sekolah bisa dimanfaatkan dengan melakukan aktivitas wisata. Seperti di Lumajang, Jawa Timur, pengunjung berwisata edukasi Godzilla. Sementara di Tabanan Bali ada objek wisata edukasi pengolahan coklat. Berkeliling kebun coklat bisa jadi alternatif berlibur sekaligus wisata edukasi. Seperti yang ditawarkan lokasi wisata di Desa Cau kecamatan Marga, Tabanan Bali. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pengunjung dapat berkeliling di kebun kakao. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat proses fermentasi biji kakao untuk menjadi bahan coklat. Di Desa Coklat Tabanan Bali, anak-anak bisa ikut serta dalam kegiatan produksi coklat. Mulai dari belajar cara mencetak hingga memberi isian coklat. Nantinya coklat bisa dibawa pulang sebagai buah tangan. Pengunjung cukup membayar tiket seharga 20 ribu rupiah per orang. Namun selama pandemi, pihak pengelola memberikan bonus sebungkus coklat untuk setiap pengunjung. Jalan-jalan, nyobain coklat, minum. Seru gak buah coklatnya? Seru. Kenapa? Soalnya rasa coklat. Lain lagi dengan yang ditawarkan lokasi wisata di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Di wisata edukasi yang satu ini, wisata peternakan kambing Godzilla jadi andalan. Dengan tiket 50 ribu rupiah per orang, pengunjung bisa mengenal aneka jenis kambing dan berinteraksi langsung dengan hewan ternak ini. Seperti memberi makan, memerah susu, memberi minum anak kambing, hingga menggendong anak kambing. Tak lupa di tempat wisata di lereng Gunung Semeru ini, pengunjung pun bisa menikmati olahan susu kambing yang kaya manfaat bagi tubuh. Protokol kesehatan juga diterapkan pengelola wisata. Tim Liputan, Transpedia.